Terima kasih telah menonton Yuk kita mulai Penyaliban adalah salah satu metode eksekusi paling terkenal dan kejam di zaman Romawi Tahanan dipaku atau diikat di sebuah salib dan dibiarkan mati perlahan Biasanya akibat asfiksia, dehidrasi, atau serangan hewan buas Contoh paling terkenal dari penyiksaan ini adalah penyaliban Yesus Kristus Metode ini digunakan Romawi untuk menakuti dan mengendalikan rakyat yang memberontak Adu gladiator bukan hanya hiburan berdarah, tetapi juga bentuk penyiksaan yang brutal Gladiator, yang seringkali adalah budak atau tawanan perang, dipaksa bertarung sampai mati di hadapan ribuan penonton Selain melawan sesama manusia, mereka juga harus menghadapi binatang buas seperti singa, harimau, atau beruang Pecunia adalah salah satu metode penyiksaan yang tidak banyak dikenal Di mana korban diikat telentang dan batu besar diletakkan di atas dada mereka Tekanan batu menyebabkan perlahan-lahan dada korban remuk membuatnya mati dengan cara yang sangat menyakitkan dan lambat Damnatio ad bestias adalah bentuk eksekusi di mana korban dibiarkan menjadi santapan binatang buas Korban, biasanya kriminal atau tawanan perang, dimasukkan ke dalam arena Dan dilepaskanlah binatang buas seperti singa atau beruang Penonton di kolosium menyaksikan dengan antusias saat hewan-hewan ini mencabik-cabik korban Poena Kulei adalah hukuman mengerikan bagi pembunuh keluarga Korban dijahit ke dalam kantong kulit bersama hewan hidup seperti ular, monyet, atau anjing Dan kemudian dilemparkan ke sungai atau laut Korban akan mati tenggelam atau akibat gigitan binatang di dalam kantong yang tertutup rapat Skavismus, meskipun lebih dikenal di Persia, juga digunakan di wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Romawi Korban diikat di antara dua perahu dan dipaksa makan serta minum susu dan madu dalam jumlah besar Membuat mereka mengalami diare Luka dan kotoran yang dihasilkan menarik serangga yang kemudian menggerogoti tubuh korban yang terjebak Hingga mereka mati perlahan Metode ini digunakan untuk menghukum pengkhianat atau musuh Romawi Air mendidih atau logam cair dituangkan ke telinga korban Menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan dan akhirnya memecahkan gendang telinga Korban biasanya mati akibat syok atau kerusakan otak yang parah Krematio adalah metode penyiksaan yang melibatkan pembakaran hidup-hidup Korban diikat di tiang dan dikelilingi oleh kayu bakar yang kemudian dinyalakan Api secara perlahan membakar korban menyebabkan kematian yang menyakitkan Metode ini sering digunakan untuk menghukum pelanggaran agama atau penghinaan terhadap dewa-dewa Romawi Metode penyiksaan ini melibatkan sebuah patung sapi dari perunggu yang diisi dengan korban Dan kemudian dipanaskan dari luar Panas membuat korban dipanggang hidup-hidup di dalam sapi logam tersebut Jeritan mereka seringkali diperbesar oleh resonansi logam Memberikan kesan bahwa sapi tersebut mengamuk Penggantungan terbalik adalah bentuk penyiksaan Di mana korban digantung dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas Ini menyebabkan aliran darah yang berlebihan ke kepala Yang dapat menyebabkan kebutaan, stroke, atau kematian Proses ini sangat menyakitkan dan biasanya dilakukan untuk membuat korban menyerah Atau memberikan informasi Nah itulah sobat sejarah Sepuluh metode penyiksaan paling mengerikan yang pernah digunakan oleh bangsa Romawi kuno Meskipun menakutkan Sejarah ini memberikan kita pelajaran tentang kebiadaban manusia di masa lalu Dan pentingnya kemanusiaan dan keadilan di masa kini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten sejarah yang menarik Sampai jumpa di video berikutnya